Perang Hamas dan Israel diprediksi akan meluas hingga mengakibatkan Israel bertempur langsung melawan Hezbollah Lebanon. Namun jika hal itu terjadi, Israel dinilai akan alami kiamat. Sebab rudal-rudal presisi Hezbollah dinilai akan melenyapkan pelabuhan, bandara hingga ladang-ladang gas Israel dalam hitungan menit. Dilansir dari Pars2DI, dugaan tersebut disampaikan oleh mantan kepala Departemen Intelijen dan Operasional Mossad, Haim Tomer, pada Sabtu, 8 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Haim Tomer menilai jika perang antara Israel dan Hezbollah pecah, maka Israel akan terancam. Terlebih Hezbollah diklaim memiliki sistem pertahanan udara yang mampu membatasi ruang gerak jet-jet tempur Israel. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa perang melawan Hezbollah sama saja dengan penembakan ribuan rudal ke jantung Israel. Sebab kemampuan Hezbollah diklaim mampu melenyapkan seluruh wilayah Israel, termasuk bandara-bandara militer, pelabuhan Haifa dan markas-markas militer Israel. Perang melawan Hezbollah, artinya penembakan ribuan rudal ke jantung Israel, dan hal ini akan melumpuhkan pelabuhan Haifa, bandara-bandara militer di utara, dan seluruh Israel. Dalam kesempatan itu, Haim Tomer pun memperingatkan bahwa rudal-rudal presisi Hezbollah bisa menghancurkan ladang-ladang gas Israel dalam hitungan menit. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!